Bab 43, Cinta Anastasia Sudah Mati Danita menunjukku, tepat padaku, sekarang aku menjadi pusat perhatian, bukan sebagai orang yang bertunangan, namun sebagai seorang rendahan, orang yang sudah ditunjuk sebagai seorang perempuan penyewa rahim. Dia, Cinta Anastasia, perempuan yang hendak menjadi tunangan Reno adalah seorang perempuan yang menyewakan rahimnya demi uang, dia menyewakan rahimnya pada Dante suamiku, hingga membuatnya hamil, sekarang dia hamil anak suamiku, tidakkah dia malu dengan menikahi pria lain, ucap Danita di hadapan orang banyak. Saat itu, Dante muncul dengan ibu, ia mengiring kursi roda ibu. Aku sangat berharap ibu tidak mendengar apapun yang sedang terjadi. Aku salah, Danita lebih cepat. Saat melihat Dante, ia langsung menghampiri pria itu, membawanya sebagai saksi bisu ini. Dante kebingungan, dia menatapku, bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Aku melengos, tidak mau memperjelas hal yang sedang terjadi. Ada apa, Danita? Kenapa kamu mengganggu acara tunangan mereka berdua? Ayo kita turun, ajak Dante. Sekarang kamu ngaku di sini juga, katakan pada semuanya, kalau kamu sudah menyewa rahim cinta demi uang, katakan Dante. Bahkan Danita sengaja memperbesar nada bicaranya. Banyak yang terlihat syok mendengarnya, tak terkecuali mama dan papa Reno. Sedangkan Renata semakin menatapku benci, sedangkan Reno hanya bisa mengepalkan tangannya. Terlihat jelas, ia menahan emosinya. Dasar gadis murahan, gumamnya terdengar jelas di telingaku. Sudah sangat jelas kalau Danita sengaja melakukan ini untuk membuatku malu. Ia ingin menghancurkanku di hadapan orang banyak. Apa maksudmu, Danita? Jangan membuat onar, ucap Dante. Ia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Danita tertawa. Ia semakin membuat orang penasaran dengan kelanjutannya. Danita, kau perempuan licik. Lihat kan, suamiku mencoba untuk menyembunyikan aib gadis murahan ini. Entah apa yang sudah gadis ini lakukan pada suamiku hingga membuatnya gila seperti ini. Aku jadi penasaran. Apakah dia masih melayani suamiku sampai sekarang? Meski dia sudah miliki calon suami, tanya Danita mengejekku. Tidak mungkin. Aku dan Dante sudah tidak punya hubungan apapun. Kamu bahkan tahu persis itu, Danita. Jangan mencoba untuk lupa. Bahkan kamu sendiri yang tidak membiarkanku menemuinya hanya untuk keegosian hatimu. Jawabku tidak terima. Bodohnya aku menjatuhkan diri sendiri dengan pengakuan itu. Kalian sudah dengar kan, dia sendiri mengaku telah melakukan hubungan rahasi dengan suamiku. Lihatlah, sekarang dia mau jadi pengecut. Menikah dengan pria lain padahal dia sedang hamil anak pria lain. Aku berkata jujur tidak mengada-ngada sedikit pun. Kalian butuh bukti. Perhatikan perutnya. Bukankah terlihat seperti orang hamil? Atau kalian membukti hubungan gelap mereka? Plak! Danita ditampar oleh Dante. Keadaan semakin kacau. Kekerasan rumah tangga sedang terjadi di depan mata. Kamu yang menginginkan ini terjadi. Kamu yang tidak mau hamil dariku. Kamu sendiri yang menyuruhku untuk menyewa rahim perempuan lain. Kamu yang menyuruhku dan atas dasar kesepakatan kita bersama. Ucap Dante emosi. Nada bicaranya tidak kalah besar dari Danita. Sekarang, apa yang kamu lakukan? Kamu menggunakan semua kuasamu untuk mengendalikanku dan keluargaku. Aku mengikuti keinginanmu untuk menjauhinya. Tapi, jangan berurusan lagi dengannya. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak akan cukup. Jangan sampai aku membuka aibmu juga di tempat ini. Lanjut Dante. Semakin kacau. Banyak tamu yang berbisik-bisik. Aku tidak nyaman dengan keadaan ini. Yang bisa aku lakukan adalah mendengar mereka. Menahan tangis yang sudah di ujung tanduk. Aku memang menyuruhmu. Tapi, tidak dengan melibatkan perasaan. Ucap Danita. Asal kamu tahu aja Danita. Tanpa suruhanmu pun, aku memang sudah mencari anak sejak lama. Aku bertemu dengannya sejak kecil. Lagi pula, hati memang tidak bisa dipaksakan. Aku tidak bisa memaksakan hatiku untuk selalu bersamamu. Seharusnya kamu paham. Kamu juga melakukan hal yang sama. Ucap Dante. Sudah, diam. Aku pusing mendengarnya. Kalian sama aja. Menyakitiku tanpa ampun. Sejak lama aku ingin keluar dari masalah ini. Tapi kalian selalu menariku lagi. Menyiksa aku lagi sampai jiwaku terasa terbunuh oleh kalian berdua. Ucapku muak dengan mereka yang egois dan memantingkan diri sendiri. Cinta. Reno megang tanganku langsung dihempas oleh Renata. Jangan menyentuhnya. Dia gadis kotor yang murahan. Ucap Renata. Iya benar. Aku gadis kotor yang murahan. Aku gadis licik, egois yang mementingkan uang daripada harga diri. Tapi jujur, aku tidak pernah sama sekali merasakan uang itu. Semuanya aku berikan untuk pengobatan ibuku. Aku tahu kalau hal ini sangat hina. Tapi kalian hanya tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya cinta itu diambil paksa oleh keadaan. Kalian tidak tahu keputusan asaan itu menyakitkan apa. Kalian tidak tahu. Aku bahkan sampai membentak keduanya. Mengamuk seperti orang yang gila. Ini untuk perempuan murahan. Plak. Danita menamparku. Ini untuk perempuan yang berani mengambil suamiku. Plak. Lagi. Hayolah. Tampar aku lagi. Hingga semua orang tahu berapa liciknya perempuan yang satu ini. Banyak yang syok dengan perbuatan Danita. Bahkan banyak pula yang mengabadikan momen memalukan di ponsel mereka. Danita cinta. Aku merebut suamimu. Kalau boleh jujur, dialah yang mendekatiku. Memberikan perhatian lebih hingga aku berharap terlalu banyak padanya. Aku pikir aku mencintainya. Dan ia juga melakukan hal sama padaku. Tapi aku salah. Dia menggunakan itu untuk mengkhianatiku. Kamulah perempuan yang paling beruntung Danita. Harta, kekayaan, kecantikan, semuanya ada padamu. Hanya saja satu hal yang tidak kamu miliki. Cinta suamimu. Ucapku tersenyum miring pada Danita. Dia sudah mempermalukanku selayaknya binatang. Maka aku akan berlaku demikian. Dia licik, aku juga bisa licik. Plak. Sudah. Danita langsung didorong oleh Dante karena menamparku lagi. Dia yang murahan. Kamu sudah ditipu olehnya hingga membuatmu gila seperti ini. Kamu punya istri. Tapi kamu tidak menganggapnya demikian. Malah lebih nyaman dengan perempuan itu. Dia lahir dari rahim iblis sampai berperilaku iblis seperti ini. Danita menunjukku juga menunjuk ibu saat mengatakan iblis. Seketika perhatian tamu teralihkan pada ibu. Ibu menatapku tidak terima. Ia sama seperti yang lainnya. Menatapku hina seakan membenarkan semua tuduhan Danita. Padahal aku melakukan semuanya untuk kesembuhannya. Hanya itu sampai aku hancur seperti ini. Ibuku bukan orang yang seperti kamu tuduh. Ia wanita yang paling baik yang ada di dunia ini. Dia pahlawan hidupku. Tidak ada yang paling berharga selain dia dalam hidupku. Ucapku menolak statement Danita yang mengatakan aku dan ibu adalah seorang iblis. Yakin? Atau kamu mau aku bongkar semuanya supaya jelas? Hanya Danita. Apa yang ia sembunyikan? Ia begitu licik, punya kekuasaan dan segalanya. Ia bisa melakukan apapun untuk menjatuhkan orang lemah seperti ini. Aku langsung menoleh ke arah ibu. Nia sedang mencoba menyadarkan ibu yang pingsan. Inilah yang aku takutkan. Ibu tahu, tidak terima dengan keadaan, tidak mengampuniku dan menyalahkan dirinya sebagai seorang ibu. Aku langsung berlari, namun Danita menggunakan kakinya untuk menyandungku. Mau tidak mau, aku terjatuh akibat tidak bisa seimbang. Aku mengabaikannya, langsung bangun dan mengampiri Nia. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ibu bisa pingsan seperti ini? Tanyaku pada Nia. Nia menangis, tidak tahu mau menjelaskan apa. Tadi dia sempat susah nafas, tidak lama kemudian pingsan. Aku tidak tahu sebabnya karena apa. Mungkin dia syok, ucap Nia. Ibu, 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 ini anak, anak ibu satu-satunya. Ucapku mencoba untuk membangunkan ibu. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang menggubris. Aku seakan sendirian di keramaian ini. Mereka malah asik membuat video, asik menertawakanku, asik menjadikanku bahan cerita buruk mereka. Pertunangan dan pernikahan, batal, bubar, teriak Papa Reno. Satu persatu, para tabu keluar dari tempat ini. Namun, ada beberapa yang milih untuk tetap diam hanya untuk mengabadikannya. Licik memang, hanya saja aku tidak bisa melarang mereka. Tolong ibuku, teriakku minta tolong, tidak ada yang menggubrisnya. Apa ini? Apa mereka kira aku hanya berdrama? Hei, wanita tua pingsan di depan mereka, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Nia, tolong bawa ibuku ke rumah sakit, cepat. Ucapku minta tolong pada Nia. Aku bahkan sampai memohon-mohon, apa yang aku dapatkan. Nia diam, menundukkan kepalanya. Aku terima kalau mereka tidak peduli padaku. Tapi ini ibuku. Mereka tahu kalau beliau sedang sakit. Mereka sangat tahu kalau beliau tidak berdaya. Lalu kenapa? Ah, mereka sama saja. Punya otak yang isinya keegoisan semata. Apa mereka pikir aku sedang berdrama? Atau mereka mengambil manfaat lagi padaku? Tidak, sepertinya itu tidak mungkin. Reno, gumamku. Aku langsung bangkit, berjalan dengan cepat menghampiri Reno. Bahkan hampir saja aku jatuh karena gaun panjang ini. Baru aja hendak di depannya, Reno sudah ditarik oleh mamanya. Apakah dia melihatku sebagai seorang monster? Jangan mendekati anak saya lagi, ucap mama Reno, sengaja memperbesar suaranya. Membuatnya termenung, ternyata orang bisa berubah dengan sangat cepat hanya karena sebuah label penyewarahin. Baiklah, manusia memang terlalu pintar dalam hal menyakiti. Mama, kasihan cinta mah, ucap Reno. Diam. Oke, aku sudah tidak punya harapan pada Reno ataupun keluarganya. Mereka sudah terlalu benci padaku, kurang dari satu hari. Dante, please tolong aku untuk terakhir kalinya, ucapku memohon pada Dante. Aku bersimpu di depannya. Cepat, tolong ibuku atau aku akan kehilangannya. Aku mohon, aku akan melakukan apapun asalkan kalian menyelamatkannya, tambahku. Bukannya Dante yang merespon, malah Danita yang bergerak cepat. Ia membuatku berdiri dengan cara paksaan. Menatapku remeh, tangannya sudah siap mencakarku sepertinya. Danita, tolong ibuku, please. Kamu mau aku menjauhi kalian. Aku akan kabulkan, asalkan bantu ibuku, please. Aku memohon pada Danita sekarang. Aku memang bodoh. Bagaimana bisa aku memohon pada orang yang menganggapku sebagai musuh. Seakan, aku memberikan kesempatan padanya untuk menghancurkanku. Hmm, seperti inikah wajah keputusan asas seorang penyewa rahim. Dengar cinta, dengan atau tanpa permohonanmu itu, kamu akan tetap menjauh dari kami selamanya. Lagi pula, untuk apa aku menolong ibumu? Dia sudah tua, penyakitan, tinggal mati aja. Wajah polos ini menyimpan sejuta kelicikan. Andai semua orang tahu siapa sebenarnya dirimu ini. Semua orang akan berkompromi untuk sama-sama membunuh parasit sepertimu. Kamu pikir, aku tidak tahu hubunganmu dengan teman Dante. Ucapnya, aku merasa bingung dengan ucapannya. Apa maksudnya, teman Dante? Bahkan satu pun aku tidak mengenal teman Dante. Apa maksudmu, Danita? Tanya Dante. Danita memberikan ponselnya pada Dante. Entah apa isinya, aku sudah yakin kalau itu pasti bertujuan untuk menghancurkanku lagi. Dia tidak akan merasa puas sampai aku benar-benar mati di depan matanya. Apa ini? Ucap Dante. Ia menggenggam erat ponsel itu. Seakan-akan ingin menghancurkannya oleh tangannya sendiri. Danita tertawa, menatapku jijik. Ap! Ucapanku langsung terputus kalau melihat Dante menghancurkan ponsel itu. Ia begitu emosi. Pertanyaan terbesarku adalah, Apa isinya sampai dia begitu emosi seperti ini? Prang! Dante menatapku dengan tatapan jijik. Sama seperti cara Danita menatapku. Inilah wajah polos yang selalu kamu agung-agungkan, Dante. Ucap Danita. Memangnya, apa yang terjadi? Dante, apa yang ter... Tidak kenal siapa aku? Dante langsung mencekiku. Bahkan, aku sampai mundur dan mentok di tembok. Banyak yang syok melihat hal ini. Tapi mereka tidak ada niatan untuk membantu sama sekali. Dari sudut mataku, aku melihat Reno. Berharap, dia bisa menolong. Pupu sudah harapanku. Reno ditarik oleh papanya untuk pergi dari tempat ini. Ia lepas tangan. Dante, aku berusaha untuk melepas cekikannya. Tapi, semakin aku berusaha melepaskannya, ia semakin menekannya. Aku sudah diperlakukan selayaknya boneka hidup oleh mereka berdua. Aku pikir, kamu perempuan yang baik. Perempuan yang pantas, aku perjuangkan. Aku bahkan sudah berencana untuk menghancurkan pernikahanmu dengan Reno besok. Aku sudah menyiapkan semua berkas penceraian ku dengan Danita. Aku sengaja tidak mau menolong ibu karena dia hanya akan menjadi penghalang dalam hidupmu. Itu semua demi kamu, Ana. Tapi, apa yang kamu lakukan di belakangku? Diam-diam, kamu bermain dengan sahabatku sendiri di belakangku. Sebegitu pelacurkah kamu, Ana? Aku pikir cukup denganku aja, tidak dengan pria lain, ucap Dante. Kenapa aku malah dipitnah? Memangnya, kapan aku bertemu dengan sahabatnya? Aku pelacur. Bahkan dia yang menjadikanku seperti itu, selayaknya perempuan yang disebut pelacur. Dan, plak, good job, ucap Danita kegirangan melihatku ditampar. Dante memang melepas cekikannya padaku. Namun, tamparan aku dapatkan darinya. Sampai membuat wajahku terasa sangat kebas. Ini adalah tamparan paling menyakitkan, paling keras, dan paling bersejarah dalam hidupku. Pria yang aku cintai melakukan kekerasan itu sendiri padaku. Aku tidak menangis. Hanya saja, aku tidak terima diperlakukan demikian. Lambat laun, aku juga akan muak dengan perasaan cinta ini. Apa itu cinta? Banyak orang yang mengatakan kalau cinta itu indah. Tapi bagiku, itu adalah neraka terburuk yang aku rasakan. Aku menerima semua kesakitan itu karena cinta yang bodoh. Aku langsung menatap Dante. Tidak terima, tatapanku kosong. Iya, benar. Aku sudah tidak berarti, bahkan untuk siapapun itu orangnya. Kamu sudah membunuhku secara tidak sengaja Dante, ucapku tanpa ekspresi. Ana, Dante hendak merau pipiku, langsung aku hempas tangannya. Aku tidak sengaja, ucapnya lagi. Sama sekali, kalian tidak menganggapku sebagai manusia. Kalian pikir aku hewan atau boneka yang seenaknya kalian sakiti? Tidak sengaja. Apa kamu pikir cekikan yang lama dan tamparan yang keras itu tidak sengaja? Aku tidak bodoh Dante. Jangan menganggapku terlalu bodoh seperti itu. Aku juga bisa merasa sakit, sama seperti orang lain. Aku juga bisa penat, muak dengan semuanya, termasuk kamu. Aneh, tadi saat ditampar, tidak semenyakitkan ini. Ah, aku bodoh. Ini hatiku yang sakit, bukan fisiku. Ana, tadi itu hanya sepon. Aku menyesal telah mengenal kalian semua yang ada di ruangan ini. Kalian merampas paksa kebahagiaan yang seharusnya aku dapatkan. Cukup Dante, cukup aku sudah muak. Anggap aja aku sudah mati, dan aku juga akan menganggap kalian semua mati. Setidaknya tidak akan ada yang saling tersakiti. Ana, jangan pernah mencariku lagi. Cintaan Natasha yang kalian kenal sudah mati. Aku berlari, hendak pergi dari rumah ini. Saat di dekat Nia, aku berbisik padanya. Pelan, entah dia mendengarnya atau tidak. Aku sangat percaya padamu, Nia. Aku serahkan ibuku padamu. Rawat ia sebagaimana orang tuamu. Aku pergi, jangan pernah mencariku. Aku berlari, keluar dari rumah ini. Aku akan meluapkan semua rasa yang sudah aku dapatkan. Gaun mewah, riasan mewah, tangisan, kesakitan batin dan fisik, serta suasana malam menjadi saksi bisu kematian seorang cinta Anastasia. Ia lelah, ingin berlari sejauh mungkin dari muka bumi ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan seorang cinta Anastasia.